Halo sobat BP, Andin yakin nih kalian semua pasti penasaran apa sih penyebab Pramuda Yeremia seperti musuhan di lapangan? Nah, di video kali ini Andin bakal bahas tuntas kronologi lengkap aksi ngambek-ngambekan Pramuda Kusma Wardana Yeremia Rambitan. Tonton sampai habis ya gengs. Sebagaimana kita ketahui bersama, hubungan tak harmonis antara Pram Yeremia mulai tercium netizen saat keduanya tampil di Artic Open 2023. Sejak awal tampil di Roll 32 hingga akhirnya gugur di quarter final, Pram Yeremia tersekalipun menunjukkan sikap layaknya Adel Edmonton profesional. Dari sudut pandang penonton, Pram lah yang jadi objek kritikan karena aksi cuek yang dia lakukan pada tandemnya. Bahkan gengs, ada momen di mana Yeremia jatuh dan Pram terlihat biasa saja tanpa uluran tangan untuk membantu rekannya berdiri. Makanya, tak heran kalau Yeremia tampak sedih pas ke pertandingan. Karena kejadian ini ter sedikit badminton lovers Indonesia yang meminta mereka dipisahkan saja, BL Indo beranggapan kalau komunikasi dan kemistri sudah tak ada lagi di lapangan. Bagaimana bisa mereka membangun kekompakan dalam bermain? Hal ini juga langsung dibuktikan kok ketika Pram Yerem nyaris tuburkan saat bermain melawan Malaysia. Well, mengenai kritikan pedas netizen, kalian bisa lihat di komentar-komentar postingan akun Instagram officialpbsi.badminton.inat. Nah, pelatih ganda putra Aryono Miranet memberikan penjelasan kapan dan apa kemungkinan penyebab retaknya hubungan Pram Yeri di lapangan. Kalau komunikasi saya rasa mulai terlihat bermasalah di Hongkong Open saat mereka kalah dari ganda Jepang. Mungkin karena ada yang salah, yang satu kurang bisa menerima. Sebaliknya begitu, dari situ mungkin komunikasi mulai renggang. Tetapi sebelum keberangkatan itu, saya sudah bicarakan kepada mereka bahwa tidak bisa seperti itu. Ternyata di Finlandia mereka masih seperti itu. Terlepas dari semua itu, Coach Aryo menyatakan akan kembali duduk bersama Pram dan Yerem saat bertemu di Denmark. Aryono mengingatkan bahwa pasangan ganda harus bisa melupakan segala masalah saat tampil bersama di lapangan. Salah satu contohnya adalah duit ganda putra legendaris Riki Subakja Reksi Mainaki. Riki dan Reksi juga tidak akrab, tetapi mereka bisa kompak di lapangan. Jadi seperti itu, walaupun ada masalah di luar lapangan, begitu masuk lapangan harus bisa kompak dan melupakan masalah di luar lapangan.